Hai harapan kami tim pendamping ini bisa mengimplementasikan daripada program-program yang kami inginkan. Memang program ini tiap tahun harus kita aktifkan. Tahap-tahap kita, katakanlah tahap pertama ini untuk bisik-bisik saja, tapi tahap teman-teman berikutnya akan berdasarkan sasaran yang lain. Nah ini sekian daripada yang kita amanahkan celia umprah untuk menyeleksi calon-calon pendamping di program APKL. Contohnya memang animo masyarakat ini terbaik. Kalau yang semula itu transisi itu kuotanya 9, berkata animo-nya 1090. Sedangkan yang fisik dengan kuota 39 animo-nya ini harinya 37 ya. Mungkin ini karena yang pertama ya, oke ini biar jangan dulu. Ke depan kita selesai, mau selesai lagi. Karena memang basic itu, karena kita anggap perluan satu saja, sebenarnya nggak perlu satu. Jadi tidak berarti ini sudah tidak bisa diubah. Nanti bisa diaturasi lagi di atas Pak Sekda, Pengurutian Pendamping kalau memang penasaran perlu yang dibutuh. Dikir untuk menambah lagi kuota khusus yang tersisa. Kalau harapan Bapak untuk tim pendamping ini, seperti apa apa yang bisa kita rekli? Ya harapan kami tim pendatung ini bisa mengimplementasikan daripada program-program yang kami inginkan. Memang program ini tiap tahun harus kita informasi. Karena sesara-sara kita, katakanlah tahap pertama ini untuk bisik-bisik saja. Tapi tahap tahun-tahun berikutnya kami berharap ada sasaran yang lain, perkuatan bidang ekonomi. Mengharapkan kita mau bekerja sama. Artinya di klosul-klosul MOU, mereka sudah memberikan draft selain berjaminan masalah kesehatan, asuransi, tenaga kerja, asuransi ketelakaan, asuransi, macam-macam. Mereka juga ada klosul khusus warga utang ditar. Nah ini yang kami harapkan nanti ada semacam penekanan. Karena kalau kemarin itu diagam kita hanya sebagai regulator atau operator yang pusat, kita kan bisa biarkan nanti biarlah yang menurut saya boleh atur. Mereka akan merasakan, pokoknya kami kalau nggak ketahukan benar nggak mau. Nah itulah yang kami sudah semangatnya. Betul ini kami coba untuk mengambilkan. Kalau tahapannya Pak? Tahap MOU sudah ada. Nah teman-teman OBD nanti akan membantu berkomunikasi dengan OBD2MI maupun ke MUDADDI. Ya memang nggak cabai juga kalau diwari ini. Tapi dari rakyat nggak mau berkomunikasi. Kalau itu kita belum berkumpul lagi. Apa yang berkumpul lagi saya ya? Ya... Kalau targetnya ya... Pertama-tama memang kemarin kita jujur saja agak kurang semangat. Karena dikunci dengan kebudayaan setiapnya semua harus diusaha. Karena kita punya kebudayaan setiapnya akan luas. Kita dapat diusahaan setiapnya.